Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Hady Waluyo kali ini saya akan mengganti helm kaca buku beserta benik yang di batoknya ini ini bautnya ada model 2 macam 1 pendek 1 panjang ini tergantung jenis helm biasanya helm buku merek buku dan kardos ini tebal batoknya jadi kita pakai yang panjang ini kalau helm buku yang tipis-tipis batoknya kita pakai ini sudah cukup oke teman-teman bisa lihat disini kenapa benik yang menempel pada batok kita ganti karena ini ini sudah hoglek oke kita lepas aja dulu yang pertama kita lepas sponnya kalau kita kalau kita mau ganti kacanya aja sebenarnya gak perlu lepas spon ini karena kita mau ganti benik yang nempel pada batoknya jadi sponnya harus kita lepas dulu oke oke ini agak sulit oke ini agak sulit pakai obeng min buat nyongkel ini karena sudah karatan jadi sulit satu sudah terlepas yang samping pingin dulu tinggal yang tengah kalau pakai obeng min obeng yang tipis ini ini terlalu tebal agak sulit nah ini oblo ini kalau tidak ada tempat untuk menarik kita lupa ini 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 oke teman-teman ini karena sponnya lemnya sangat erat sekali nanti kalau kita lepas ini pastinya kesulitan ya bisa merusak sponnya ini jadi ini benik yang menempel di batok tetap aja gak masalah oke ini masih bagus kita pasang aja langsung teman-teman ya seperti biasa pasang kita yang tengah dulu ini terus yang pinggir kanan kiri kita pasin terus satu sudah pas tinggal tekan oke oke sudah selesai tinggal kita kembalikan aja sponnya ini kita pakaikan satu 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 dua tiga empat terus ini pantatnya terus ini tupingnya kekiri kanan jangan sampai terbalik di tuping di terbuka oke oke teman-teman sudah saya tinggal ini oke Oke, sekian dulu tips dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh